Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini lagi di Teran Eka Bahauri Kawan-kawan Ini melihat tanaman pare Yang baru beberapa hari Tapi Jarang-jarang Apakah karena Kurang perawatan Atau Memang Musimnya agak jarang Hujan nih kawan-kawan Sehingga Tanamannya Sangat jauh Berkurang Ini dekat gedung walet Gak-gak suaranya Nih Pak taninnya Di sana lagi Empuk atau ngobat Saya mau Dekati ke sana Yang belakang Tanaman ketela Sepur Dan ketelan Nah ini Sekitaran Lahan Tempat Bercotok tanam Lokasi Di Transika Nah ini Pak Lek Tanamannya Banyak ini Yang belakang Baru Sebelah sana Belum dipasang Turusnya Ini sudah lengkap Tanamannya Apa ini Pak Lek Ini timun Oh timun Baru berapa hari ini Pak Lek Ini usia Umur 6 hari Oh 6 hari 6 hari Sudah kayak gini kan Sudah cantik-cantik Rata Ini pemupukan pertama Hari ini pemupukan pertama Apa ini Pak Pupuknya Ini Campuran NPK Sama Kapur Dolomit Kukira Kapur saja NPK Sama Kapur Dolomit Ukurannya Kalau 1 ember Itu berapa Ini kan Masih Pupukan pertama Iya 1 ember ini Sekitar 2 sendok makan lah 2 sendok makan Dolomit NPK NPK nya Terus Dolomit nya 1 Oh 1 Itu Wadah Wadah sabun ini ya Wadah sabun Ini rumusnya Dibuat sendiri Atau memang Sudah Sudah Lazim sudah Orang-orang Makenya segitu Ya ukurannya Kira-kira aja Oh iya Biasanya ya Segini Tapi Biasanya juga Subur ya Ya Biasanya subur Timun Panen pertama Berapa Hari Timun ini 32 sampai 35 hari 32 sampai 35 hari Panen pertama Panen pertama ya Nah ini kawan-kawan Tanemannya Banyak Kira-kira Berapa Berapa Ini Turus ini Kira-kira Perkiraan Kemarin Kemarin itu Sekitar Dari sana Sampai sana Itu 8000 Wow 8000 Anu Lubang Tanah Anu Lubang ini Nah ini 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 kerjaannya Luar biasa Ini Tanemannya Ini lubangnya Sampai 8000 Terus Ini Sendirian Kak Aduh Hebat Tenaganya Tenaga Muda Tenaga Muda Hebat Terus Ini Kalau Pupuan Pertama Pakai Dulumit Sama MPK Nanti Keduanya Berapa Hari Lagi Selang Tiga Hari Selang Tiga Hari Kukira Satu Minggu Satu Minggu Enggak Nanti Kalau Sudah Masa Masa Generatif Itu Baru Satu Minggu Masa Masa Pembungaan Oh Baru Satu Minggu Kalau Ini Masa Pertumbuhan Tiga Hari Terus Diganti Enggak Pupuknya Atau Ini Terus Enggak Biasanya Cuma Ada Pupuk Tambahan Apa Itu Ini Nanti Kalau Panen Sekitar Delapan Ribu Pokok Ini Kira-kira Satu Pokok Buahnya Berapa Kilo Sampai Habis Sampai Habis Kurang Lebih Antara Tiga Sampai Empat Kilo Yang Anggap Tiga Kilo Satu Pokok Kali Darapan Ribu Wah Ngeri Dapatnya Terus Jarak Panen Sampai Mati Timun Berapa Kali Panen Biasanya 15 Kalau Normal Normal Sampai 20 Kali Wow 15 Sampai 20 Kali Kawan-kawan Turusnya Mencari Maksud Turusnya Ini Nyari Sendiri Bapak Beli Pesan Satuan Berapa Turusnya Biasanya Per seribu Per seribu Berapa Per seribu Per seribu Per seribu Sekali Delapan 600 Kali Lapan Modalnya Berapa Sudah Banyak Juga Belum Plastiknya Ini Wah Ngeri Kawan-kawan Tanemannya Sendiri Lebarnya Kayak Gini 8000 Ini Sudah Sampai Mana Mupuknya Baru Berapa Dapat Berapa Jalur Baru Yang Sini Sini Ini Warna Ini Diaduk Juga Putih Putih Nah Ini Diaduk Putih Tapi Sudah Campur Campur Bubuk Ya Ini Kawan-kawan Aktifitas Menanam Timun 8000 Pokok Kawan-kawan Ditangani Sendiri Nah Dan Sangat Rajin Sampai Sana Sana Sudah Mulai Agak Besar Hijau Dan Hasilnya Katanya Per Pokok 3 Sampai 4 Kilo Kawan-kawan Tinggal Mengalikan Kali 8000 Berapa Ton Kawan-kawan Nah Ini Pekerjaannya Nah Ini Kawan-kawan Caranya Oh Satu Satu Gayung Kira-kira Tiga Tanaman Ini Satu Gayung Tiga Tanaman Kawan-kawan Kalau Kebanyakan Malah Kaget Bisa Bisa Layu Ya Kali Bisa Stres Kawan-kawan Jadi Diukur Perkiraan Sudah Sudah Pengalaman Tahun Tahun Sudah Bertahun-tahun Kawan-kawan Ini Tani Sudah Berapa Tahun Baru Baru Tiga Tahunan Tapi Tanamannya Abis Timun Nanti Diganti Lagi Nggak Ini Iya Rencananya Ini Nanti Tomat Oh Abis Timun Tomat Oh Abis Itu Timun Memutar Terus Tapi Cangkulannya Sekali Aja Untuk Beberapa Tahun Baru Dibalik Lagi Nanti Kalau Sudah Sudah Rusak Dikanti Nah Ini Dikerjai Sendiri Kawan-kawan Mantap Ini Petani Luar biasa 8000 Pokok Dikerjai Sendiri Kawan-kawan Nah Video Saya akhiri Sampai Sini Mudah-mudahan Bermanfaat Bagi Yang Menonton Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh